Tempat kuliner Minang yang satu ini ternyata gak cuma rame pas sarapan pagi Tapi sore-sore sepulang kantor pun juga rame loh Emang cocok sih di Kadai Rumpun nih Orang-orang nikmati kuliner Minang dan Nusantara sambil ngobrol-ngobrol santai Nih lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta di seberang Plaza Mebel Arengka Senangnya kalau ke Kadai Rumpun ini Begitu kita nyampe langsung disajiin ayah putih hangnya barada Hmm mantep Habis itu pesan lah menu-menu bestseller disini Kalau rekomendasi dari aku Yang pertama ini ada mie rebus seafood Yang rasanya mantap semantap-mantapnya mie rebus enak Udah berasa kayak kita tuh lagi makan di bovet-bovet ternama kalau pergi ke sumber Walaupun mie rebus ini topping seafoodnya banyak Tapi rasa amisnya gak ada sama sekali Terus kuahnya ini gurih dan sedikit pedas Percayalah tim pecinta mie rebus pasti suka dan bakal ketagihan Nah sekarang tim pecinta mie goreng lagi Ini ada mie goreng seafood yang juga gak kalah enak Porsinya banyak jadi pastinya bakal ngenyangin Terus seafoodnya mereka pakai udang dan cumi yang banyaknya juga gak neko-neko Kalau orang Minang Blasteran ngomongnya gini Iko iyo lama kok Sero lo maja di comfort foods awa Cubose lah ini udah kok gak picayo doh Nah abis itu tim yang wajib makan nasi Pulang kerja capek lapar nih Bisa kalian makan nasi goreng ayam Udah lah gak ada yang gak enak disini nih doh Kalau udah kenyang jangan lupa juga cobain minuman-minuman segar yang disini Ada mix juice vitamin C Ada es kopi Es nanas rumpun Es timun rumpun Pokoknya tinggal pilih aja lah menu-menu yang ada di kadai rumpun ya Tenang gak akan ada yang zonk Sinilah yuk brosis ke kadai rumpun yang bukanya setiap hari dari jam setengah 8 pagi sampai jam 6 sore Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.